Sebagai aktor pendatang baru, Lee Jung-Joon cepat mencuri perhatian terlebih setelah membintangi drama Korea Squid Game. Lee Jung-Joon termasuk satu di antara bintang-bintang lainnya yang cepat mencuri perhatian karena penampilannya di drama yang sedang banyak dibicarakan Squid Game. Padahal peran Lee Jung-Joon di Squid Game bisa dibilang sangat singkat. Tapi mata juli penonton tak bisa melewatkan sosok menarik seperti Lee Jung-Joon. Percaya atau tidak, ia merupakan salah satu penjaga berseragam merah dengan topeng bergambar segitiga lingkaran dan kotak dalam permainan itu. Hampir selalu memakai topeng di setiap kemunculan, penampilan Lee mulai terungkap ketika ia membuka topeng dan itu hanya dalam 20 detik. Lee muncul di episode 3 Squid Game di episode The Man with the Umbrella, seorang peserta game yang hampir terbunuh. Berhasil mencuri salah satu senjata penjaga berwajah persegi. Penjaga itu tidak lain adalah Lee Jung-Joon. Untuk mengulur waktu, peserta 119 mengarahkan senjatanya ke penjaga berwajah persegi dan memaksanya melepas topengnya. Selama adegan inilah wajah Lee Jung-Joon terungkap kepada penonton Squid Game untuk pertama dan terakhir kalinya selama pertunjukan. Belum genap satu menit setelah wajahnya terungkap, karakter Lee Jung-Joon dibunuh oleh sang frontman. Adegan itu berhasil memikat penonton karena berbagai realitas memilukan dari alur cerita Squid Game. Tapi pengungkapan wajah singkat Lee Jung-Joon selama 20 detik juga menjadi topik hangat di antara penontonnya. Setelah kemunculannya yang singkat di drama tersebut, aktor Rocky ini mulai mengalami viral. Aktor berusia 22 tahun Lee Jung-Joon sebenarnya sudah pernah tampil di serial Class of Lies di TVN. Ia juga membintangi Kairos dan semakin terkenal setelah membintangi Squid Game yang tayang perdana 17 September 2021. Squid Game adalah serial dengan 9 episode yang menceritakan perjuangan 456 orang mengikuti survival game untuk mendapatkan uang sebesar 45,6 miliar won atau sekitar 550 miliar rupiah. Song Gi-Hoon yang dipecat dari pekerjaannya mengikuti permainan ini bersama temannya Cho Sang-Woo. Drama garapan sutradara Huang Dong-Hyung ini terus menjadi pembicaraan karena alur cerita yang menarik.